Video tour kali ini asik nih, satu rumah cantik instagramable. Landscapenya kaktus-kaktusan ala-ala rumah Spanish. Furniture-nya juga gak mainstream. Klasikal modern, tapi ada gaya American-nya juga. Sampai jumpa. Teken dulu tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Sekilas kalau lihat bangunannya punya style Scandinavian modern house dan mediterranean. Rumah dengan luas tanah 340 meter persegi, luas bangunan 590 meter persegi, 5 plus 2 kamar rider, 4 plus 1 kamar mandi. Banyak macem-macem jenis kampus di landscape taman depan rumahnya. Unik nih. Yuk kita masuk ke dalam. Begitu masuk, pesan pertama saya sedikit surprise. Gak expect bakal lihat style interior seperti ini dari flooring dan furniture-pernician. Sebelum kita explore interiornya, yuk kita lihat view yang bisa kita nikmati setiap harinya dari beranda rumah ini. View tepi sawah dan di musim hujan kadang area sawah ini berubah menjadi danau juga. View yang asik ini bisa dinikmati juga sambil breakfast pagi di area ini. Gokil nih. Waktu kembali ke living room saya berasa seperti ada di abad lain, jaman-jaman barok, klasik, atau mungkin seperti gaya-gaya rumah di drama series Bridgerton atau di Kingsham. Ada satu guest room di lantai utama dan tamu di rumah ini dikasih fleksibiliti. Bisa keluar masuk rumah tanpa ganggu tuan rumahnya. Ada akses sendiri lewat pintu ini dan uniknya di area kamar mandinya juga ada mini kitchen di situ. Jadi lebih leluasa untuk tamunya. Kamar ini bisa di airbnbin atau disewakan terpisah dari rumah utamanya. Lumayan nih untuk classic income. Back to the classic living room, kita menuju area dining room dan main kitchen-nya. Ada satu table untuk 6 orang dan pas di sebelahnya area main kitchen yang punya preparation table dan pantry yang sangat spacious. Ditambah ada area yang hidden, disitu area semi-semi dapur kotornya. Nice. Ada satu toilet. Dan kita akan naik ke lantai atas untuk lihat kamar-kamarnya. Ada 4 kamar di lantai ini. Ini kamar anak yang pertama. Kamar ini agak unik. Ada lantai mesaninnya. Bisa untuk area playground atau study. Atau mungkin untuk kasur tambahan. Ada satu kamar mandi di luar. Ini kamar anak yang kedua. Punya balkon ke arah depan rumah. Dan ini kamar masternya. Ada small walking area. Nah, di pintu sebelah kiri itu area walking closet-nya. Dan juga punya balkon ke arah depan rumah. Ada kamar mandi di dalam. Dan ini kamar anak ketiga. Punya view ke arah belakang rumah. Dan ada kamar mandi di dalam juga. Di luar ada study area. Dan naik ke tangga putar ini. Ada area mesanin yang cukup luas. Mungkin bisa difungsikan buat area-area hobi. Atau storage room. Setiap sisi rumah ini bisa jadi area fungsional. Dan di lantai ini ada satu beranda ke arah belakang rumah. Sebenarnya sayang ya kalau cuma difungsikan buat jemur baju. Nah, di mana ya ruang asisan rumah tangga dan servisnya? Masih ada satu lantai basement lho. Back to lantai 1. Oh iya. Ada satu ruangan yang terlewat. Dekat pintu masuk ada satu area closet untuk simpan koleksi sepatu. Dan ada satu pintu yang connecting ke area garasi dan carportnya. Dan dari garasi ini ada satu pintu menuju ke area basement. Di sini letak area servis dan kamar asisten rumah tangga. Jadi pemilik rumah sangat memiliki privacy terpisah dengan asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangganya juga punya privacy nih. Dan turun setengah lantai ketemu area unik. Di sini bisa untuk foto-foto yang instagramable. Di tembok-tembok yang warna pastel pink dan hijaunya itu lho. Desain dan lewat rumah ini cukup unik. Dan selama saya jalan pagi di kota baru Parahyangan. Hampir gak nemu rumah kayak gini di beberapa kluster mewanya kota baru Parahyangan. So, kalau tertarik dengan rumah ini. Bisa kontak kami di nomor WA Pujanga Property. Nah, kebetulan juga rumah ini milik saudara sepupu istri saya. Jadi bisa saya bantu untuk megoin sampai jadi. Dapat harga the best price-nya nih. Anda juga bisa cek penawaran dan spesifikasinya di informasi video ini. Dengan masuk ke channel youtube kami. Di sebelah judul video ini ada tanda panah ke bawah. Anda bisa klik di situ untuk melihat informasi video ini. Anda juga bisa lihat video-video properti lainnya yang ditawarkan di channel kami. Khususnya apartemen termewah Bandung Hegarmana Residence. Cek playlist Hegarmana Residence untuk melihat unit fully permis dan fasilitas 5-star hotel. Terima kasih telah menonton video ini. God bless you. Terima kasih telah menonton video ini.